Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel Dimanapun sahabat berada Semoga pada pagi hari ini Sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam keadaan lancar beraktifitas Dan mudah dalam mencari rezeki sahabat ya Jadi pada kesempatan pagi hari ini Saya akan mengulas tentang pompa mini yang ini lagi sahabat ya Yang kemarin sudah saya pakai Dan saya sudah lakukan penyiraman Untuk rumput odot saya maupun rumput pakcong sahabat ya Jadi disini saya akan mengulas lagi Tentang semburan pompa ini Tanpa kita lakukan penyambungan dengan selang sahabat ya Nah jadi apabila sahabat ada yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya sahabat bisa mendapatkan update video terbaru selanjutnya dari channel ini Jadi seperti ini sahabat ya Nah ini adalah pompa mini DC 12V Untuk arusnya memakan arus berapa Ini belum saya ukur sahabat ya Sejak pembelian Dan saya disini mempunyai aki Ini aki sprayer sahabat ya Disini tertulis 12V 8A jam Jadi aki ini berkapasitas 8A sahabat ya Dengan tegangan 12V Nah disini saya akan kombinasikan dengan pompa mini ini sahabat Nanti akan saya sambungkan untuk kabel-kabelnya ini sahabat ya Dan perlu sahabat ketahui bahwa pompa ini tidak bisa digunakan untuk listrik PLN sahabat ya Apabila sahabat tidak mempunyai aki dan ingin mencolokkan langsung ke PLN Maka sahabat harus menambahkan yang namanya adapter listrik sahabat ya Jadi lewat adapter nanti sahabat akan bisa untuk menyalakan pompa ini Karena kalau pompa ini langsung dinyalakan lewat listrik PLN Maka gulungan atau kumparan yang ada di dalamnya ini akan hangus sahabat Jadi seperti itu sahabat ya Ini kabelnya akan saya lepas dulu Kemudian akan saya kaitkan untuk ininya sahabat ya Kabelnya Untuk pompanya karena ini pompa celup tahan air dalamnya sahabat ya Jadi kita langsung bisa memasukkan pompa ini langsung ke dalam Dalam air seperti ini sahabat ya Dan sahabat tidak perlu ragu untuk melakukan atau memasukkan pompa ini ke dalam air seperti ini sahabat ya Ini karena sudah didesain oleh produsennya sahabat ya Dengan apa itu namanya Kedap air di dalamnya sahabat ya Jadi yang kemasukan air itu cuma Baling-baling atau kipasnya sahabat ya Nah ini akan saya colokkan ke aki nya sahabat ya Nah seperti ini Untuk yang positif kita sambungkan ke yang merah sini Karena saya ini lupa belum memasang jack buaya sahabat ya Jadi saya cukup mengaitkannya seperti ini Dan ini akan saya langsung kaitkan ke sini sahabat Nah itu pompanya langsung bunyi sahabat ya Nah sahabat bisa lihat itu Kencang sekali sahabat Nah ini Ini aki nya akan saya taruh di samping sahabat ya Saya sambungkan pakai tangan kiri ini kabelnya Seperti itu Bentar Nah ini akan saya pegang pakai tangan kiri Kemudian tangan saya akan memegang pompanya sahabat ya Supaya sahabat tahu semburannya seperti apa Nah ini Ini sahabat ya sahabat lihat seperti ini Wah Kencang sekali sahabat ya Nah ini airnya langsung Turun ini sahabat Wah Sahabat bisa melihat depit airnya seperti ini sahabat ya Nah ini Nah ini sahabat Kencang sangat ini sahabat Bentar Ini akan saya tambahkan air sahabat ya Karena airnya ini habis Akan saya tambahkan air Akan saya tambahkan air lagi Oke Seperti ini sahabat ya Ini akan saya coba sekali lagi Sahabat bisa melihatnya Seperti apa Kencangnya tekanan air yang keluar dari pompa mini Ini sahabat ya Tidak ada hampir satu menit sahabat ya Ya untuk air yang ada di dalam ember ini Akan langsung cepat habis Oke untuk airnya akan saya tambahkan lagi sahabat ya Nah ini saya tambahkan lagi Nah ini akan saya coba sekali lagi sahabat ya Kita coba coba terus sekali lagi Nah ini tapi akan saya hadapkan ke bawah sahabat ya Supaya airnya tidak cepat habis seperti ini Kita lihat semburannya seperti apa sahabat ya Kencangnya itu kalau di dalam air seperti ini sahabat Nah ini Oh Kencang sekali sahabat ya Ini pakai listrik 12 volt Atau kita bisa memakai aki sahabat ya Nah seperti ini Jadi ini semburannya cukup kuat sekali sahabat ya Nah ini Akan saya Apa itu namanya Arahkan ke atas sahabat ya Sahabat bisa lihat Wah Ini hp saya basah semua sahabat Untung sahabat tidak kebasahan ini Ini Kena hp saya sahabat Waduh 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 Oke untuk video kali ini Saya rasa cukup sampai disini sahabat ya Apabila nanti ada pertanyaan Atau ada hal yang ingin ditanyakan Sahabat bisa tulis di kolom komentar di bawah sahabat ya Oke Terima kasih Atas perhatian sahabat Rizwanji Semoga video ini Menginspirasi dan bermanfaat Untuk sahabat semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rizwanji Channel Yang belum subscribe Silahkan bisa di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke Sub indo by broth3rmax